Berwudu Berwudu merupakan salah satu kegiatan wajib yang harus dilakukan sebelum kita menjalankan sholat. Tujuannya sudah pasti untuk mensucikan diri dari segala hadas. Kalau kita tidak menjalankan wudu dengan sempurna, maka sholat kita pun juga tidak sah atau ngubah. Seperti yang sudah disampaikan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, Tidak diterima sholat yang dilakukan tanpa wudu dan tidak diterima sodakoh yang berasal dari harta yang didapat secara tidak halal. Hadis Riwayat Muslim Dalam berwudu, sahabat salihah pasti sudah tahu enam fardu wudu dalam Islam. Ya, enam fardu wudunya adalah membaca niat wudu ketika membasu muka, membasu sebagian rambut kepala, membasu dua belah kaki sampai mata kaki, dan terakhir tertib. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Ma'idah ayat enam yang berbunyi, Apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Tapi terkadang ada sedikit kendala untuk para muslimah yang ingin berwudu, apalagi kalau sedang berada di tempat umum. Memang salah satu fardu wudu adalah membasu rambut kepala, tetapi hal ini dikhawatirkan auratnya akan terlihat oleh orang lain yang bukan mahrumnya. Karena anggota wudu sebagian besar ada aurat, kecuali wajah dan telapak tangan. Lalu bagaimana ya cara berwudu untuk muslimah yang menggunakan hijab jika sedang berada di luar rumah? Apakah dengan mengusap kerudung itu sah? Apakah berwudu menggunakan kerudung itu sah gitu ya? Itu sah-sah saja, terutama jika memang tempat berwudu tersebut tidak tertutup. Yang memungkinkan kalau si perempuan ini membuka kerudung akan membuat auratnya terlihat. Lalu caranya berwudu bagaimana? Dalam sebuah hadis, Rasulullah juga pernah berwudu dengan mengusap sorbannya. Jadi kalau menurut Imam Ibn Taymiyyah, ini dianalogikan dengan sorban dan kerudung muslimah. Sama saja ya, jadi boleh mengusap di luar. Lalu kalau misalnya berwudu di luar yang banyak laki-laki, caranya bagaimana? Nah, bisa tenta melepas kerudung. Jadi ketika dia mengusap muka, ambil air, kemudian bisa di jinginkan saja. Seperti itu. Lalu kalau di tangan, tangan ini, kalau lengan bajunya bisa dibuka sampai ke sini, dia bisa sambil ngumpet-ngumpet dikit lah gitu ya. Yang penting harus ternak sampai ke situ. Jika tangan baju tidak bisa dibuka sampai ke sini, misalnya diketat atau apa, ini harus dibasahin. Karena tujuan kita adalah air wudu itu sampai menyentuh marfit, yaitu pertemuan antara tulang lengan dengan tulang ke sini. Jadi ini sifir. Ya itu tata cara wudu untuk muslimah di luar. Jadi boleh sambil menggunakan kerudung, lalu boleh ketika mengusap kepala, boleh begini, atau dia usapin di sini. Karena memang ada yang bilang ke sini saja boleh, tapi lebih baiknya begini, karena memang Rasulullah SAW pernah melakukannya dan juga menerti gunung. Salamunzir, Tumuh Salamah pun pernah melakukannya, mengusap air wudu lewat kerudung. Ternyata Islam itu mempermudahkan umatnya dalam segala kegiatan. Salah satunya menyempurnakan wudu. Masih berbicara tentang hukum dalam berwudu. Selain ingin tahu bagaimana cara berwudu di tempat umum, pasti sahabat Saliha juga pernah dilema mengenai sah atau tidaknya berwudu jika wajah sedang memakai make-up, kan? Make-up memang merupakan kebutuhan setiap wanita. Biasanya, sahabat Saliha berusaha memperindah riasan wajah dengan beberapa tutorial bermake-up. Terkadang, tujuan bermake-up pun karena tuntutan pekerjaan atau sedang dalam acara tertentu. Tetapi sering terjadi pada saat waktu sholat datang, kita suka dilema untuk menghapuskan make-up. Dan keseringan, banyak dari sahabat Saliha yang tetap berwudu meski wajah sedang memakai make-up. Melihat hal ini, bagaimana ya hukumnya berwudu pada saat wajah sedang memakai make-up? Kalau dia sudah bermake-up dan dia berwudu, kalau make-upnya tidak waterproof, tidak masalah. Karena tujuannya adalah air wudu bisa sampai kepada kulit. Kalau make-upnya itu waterproof, dia harus membersihkan make-upnya dulu, baru dia berwudu. Nah, jadi mensiasatinya, kalau memang biasa sekarang kan banyak ya make-up yang pakai waterproof gitu. Siasatnya adalah sebelum dia bermake-up, wudu dulu. Kalau dia bisa jaga wudu, kalau dia berapa wakil itu bisa. Kalau tinggal salat lagi, tinggal salat lagi. Pada intinya, berwudu dengan mengusap bagian kerudung diperbolehkan jika benar-benar dalam keadaan darurat. Di mana tidak ada tempat wudu lain yang bisa kita gunakan untuk berwudu dalam keadaan tidak terlihat oleh yang bukan mahrum. Semoga sahabat Saliha bisa menerapkannya ya. Setelah ini, akan ada kisah menarik dari salah satu produksi Al-Quran Braille yang menggunakan sistem komputerisasi di Indonesia. Saksikan sesaat lagi. Saksikan sesaat lagi. Saksikan sesaat lagi.